Kemudian kemarin datu, opok kita luka. Opok kita stres, luka. Kasih waktu satu hari untuk penyembuhan. Besok lagi dilukai lagi. Terus sembuhi lagi. Dilukai lagi, sembuhi lagi. Apa-apakan ini? Supaya opok kita itu tebal terhadap luka atau nyeri-nyeri. Dilatih. Apakah yang ada rasa luka? Karena opoknya tetap sobek. Karena sudah tebal, sakit. Bantin kita pun juga begitu, caranya set. Tapi ini, kalau dengan kita stretch-stretch seperti itu, otomatis fisik kita jadi lebih relax. Kalau badan kita sehat, meditasi lebih lancar. Bantinnya pun lebih relax. Berkat olah raga. Jadi P1, meditasi penyantaian. Nomor satu, tekniknya sederhana. Olah raga lah secara intensif dan rutin dan serius. Meditasi apa kuih? itu meditasi ular raga. Main volley di kampung, itu termasuk meditasi. Asal serius dulu ya. Kalau gak serius, apa asal juri apa ini? Rutin. Bagus. Selatan kamu, jadi baik sekali. Olah raga bagi anda adalah agama kedua saya. Saya pencinta olah raga, Pak Bapak Bapak. Dari olah raga, saya belajar fair play dalam bisnis, dalam kehidupan, sportifitas, belajar disiplin, pagi, belajar pulang, belajar tangguh. Bukan dari agama, dari pelan raga. Itu pengalaman saya sendiri. Jadi kan itu agama kedua saya, pelan raga. Ya, oke. Kemudian, ini yang aneh-aneh, anda boleh variasi sendiri. Saya punya kebiasaan untuk relaksasi, saya membebaskan tangan saya. Tangan saya saya biasakan untuk enggak bawa apa-apa. Kemana pun saya pergi, saya kantongnya juga pasong. Saya enggak banyak, balang bagasi atau apa-apa. Kemarin Jonas, jemput saya, kopernya sama nomor. Enggak ada, saya cuma bawa satu raksa. Berdua itu cuma satu. Berdua orang, saya cuma satu. Biasanya, bahkan saya tidak membawa celana dalam. Yang saya pakai ini loh. Saya pakai dengan, Anda pakai dengan berapa jam? Berapa jam? 9. 12 jam? 24 jam? Ganti celana dalam setiap hari ya? Iya. Setiap hari ya? Ya sama kan, saya setiap yang kecilan dalam. Cucing. Tentu saja diulang agak ya. Pas ulang agak ya, langsung baca kuyuk loh. Saya sebenarnya pakai kalau sedalam, dengan celana dalam pun ya, itu saya itu gantinya 24 jam sekali. Betul? Anda juga gitu gak sih? Ya, kalau kecuali masih teringetan banget dia dua kali. Sama, saya itu tidak membawa pakaian dalam saya. Karena sudah saya pakai. Kemarin sebelum berangkat dari sini, ya, jam 2 siang itu saya enggak mandi, ya, kemudian enggak airlock. Ya kan? Mandi itu sudah pakai baju baru semua. Tapi sekarang belum ganti dalamnya. Tidak perlu bawa bagasi juga. Karena mindset saya, saya tidak mau banyak bawa bagasi. bagasi dalam nanti, harfiah, bawaan saya, nanti kasih apa mana-mana, maupun bagasi pikiran saya. Semelaki Nabe. Salah satu latihannya, bagasi saya itu minimal banget. Saya cuma bawa, ya, ya ini aja. Sama yang buat datang kemarin itu. Di, 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 terganti. Karena biasanya belum saatnya ganti kan. Biasanya 24 jam kan. Ya nanti lebih tinggi dari 30 jam biar apa-apa. Karena apa? Ruangan ber-AC, enggak terlalu panas sumuk loh ya. Lain kalau saya wawah raga gitu, ya langsung ganti. Dipakai satu jam, langsung ganti. Langsung bagus. Demi efisiensi. Saya pecinta efisiensi. Dan saya praktekan. Contoh lain, kantong saya selalu kosong. Saya enggak mau bawa di tangan dan mau di sini. Pur, ambilin tas saya. Ya, kamu di sini. Saya kemana-mana bawanya cuma satu tas ini. Kamu dari sini. Kamu periksa. Tas saya, kamu di sini apa? Ini contoh. Contoh. Satu dompet, HP, apa lagi? Gak ada. Gak ada. Kosong. Iya, satu USB kecilnya mana tadi? Mau lihat ini. Bagaimana itu oke ya? Itu buat model kehidupan teman-teman alki. Preksa semua. Depan-depannya. Gak ada. Kenapa saya bawa tas tarong model cewek begini? Ini adalah temuan wanita, Bapak Ibu. Temuan wanita. Oh iya. Laki-laki zaman juga kan. Menurutnya gopetok. Onor rokok, korek, antona, berawannya laki-laki. Gak suntri zaman. Gak suntri pake gini. Gak suntri pake gini. Untuk para kebatin lah. Tapi, contoh yang bagus. Laki-laki pun mencotek pake gini. Gak apa? Untuk free your hand. Bebaskan tanganmu. Bawa macem-macem bisa tapi pakai tas saklo. Jangan biasa bawa disini. Ya. Nah, kamu kalau dilahkan ini, ini contoh yang bagus. Perempuan, kamu mau pake disana. Nah, ini temuan laki-laki. Ya kan? Nah, contoh kan? Nah, gitu. Ya praktis lah. Nah, motor barang praktis. Ya sih, contoh. Singapnya di contoh. Nah, si pagu yoke. Nah, ini temuan laki-laki di contoh. Ini temuan laki-laki. Saya pun ya, kalau antre di X-ray, di air pop ya, Bapak Ibu, antre di X-ray, pilih antre yang yang paling cepet. Ya betul? Biar kurang suai masuk. Masuk kita masuk. Masuk. Aman. Masuk. Dahlah. Ya tak? Saya ngelih tau? Tik. Jangan ngantre di belakang laki-laki. Jangan ngantre di belakang perempuan. Duh, perempuan tuh bawaannya lebih banyak. Kosmetik, ya toh, shawo, kokogelang, perhiasan. Tapi semuanya masuk dalam satu tas. Bodek, taseng. Ini cepet. Bum-bum-bum. Perhatiin deh. Laki-laki gak pernah bawa tas. Atau bawa tas pun kurang digotasi. Ya perempuan tapi gak dipakai. Apa? Jangan. Pangan. Yaitu melucuti dirinya semua. Lama dulu. Dibangis deh. Korek Zippo. Jadi Samsung-nya. Rokokmu karena dua. Tambah betul. Oke gitu ya. Terus dopetnya nambuhin deh. Kemudian charger handphone di sebelah sini. Ya kan? Apalagi kosong-kosong orang. Wah udah. Kalau semua gitu kan ya. Lama. Sabu. Sabu. Kenapa laki-laki selalu pakai sabu sih Bapak Ibu? Kenapa? Saya tanya laki-laki. Kau ngadam nih. Kenapa selalu pakai sabu? Anda kan gak pernah pakai sabu. Ya karena ininya kendol. Karena ini kita kendol. Melorok? Iya. Gue pakai sabu gak? Melorok gak? Enggak kan. Saya gak pernah melorok. Tidak-tidak meloroknya. Jangan laki-laki. Tapi sakit jiwa laki-laki. Pakai sabu. Tapi kalau saya dituai. Orang kita juga sabu ini. Buat karya kalau gak kini apa. Saya baru sadar ya. Kasih om. Kamu pakai apa tuh? Sarong. Bapak lihat. Mana itu Pak? Dari. Kamu sabu? Rauwe. Gak pakai kan? Aku baru nyadar. Jangan laki-jangan. Hah? Pakai jirin. Cerah. Kalau masih pakai. Iya, iya, iya. Saya gimana? Tunggu. USB masukin. Jangan lupa. USB. Nah. Aku baru nyadar ketika aku tinggal. Tahun 2000 itu aku masih sabu. Wah, ganteng kecualiannya. Kalau misalnya. Orang, gak pernah pakai sabu. Semua kan? Sarong itu semua gini. Wah, ya. Sebenarnya baru-baru kenal pakai sabu kita, ya. Sarong itu gak pakai sabu. Ini pun gak pakai sabu itu bisa, loh. Kenapa sih? Cerahat juga, Ben. Ada apa? Hanya buat gaya, kan? Anjing, ya. Ya, ada. Sudah cukup kayak anjing ini. Lagi, ya. Kenapa pakai sabu? Biar badan kita kan kumah. Makasih yang kaya lagi. Kenapa kamu pakai jam? Jam tangan, Bob. Kenapa pakai jam tangan? Buat apa? Orang pakai jam tangan, jam dulu. Orang zaman dulu gak salah. Menandakan. Buat makam zaman. Iya. Sekarang saya ada jam. Pakai HP. Lebih akurat dari orang yang ikut. Jangan pel, 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 pel. Berapa bulan. Kemudian, aku akur 1 menit. Itu sudah online. Sesuai dengan Greenwich in Thai. GMT. Di London. Bestop banget gue, ya. Itu praktis. Pakai HP satu cupuk. Kenapa pakai jam tangan? Sekarang. Biar keren. Biar cepat. Nah, kenapa Anda kevenin tanpa keren? Itu ikut Anda. Biar cepat, ini orang praktis. Ada resiko dirampok. Sekarang minimalis, ya. Cincin kawin pun gak saya pakai. Pakai dulu cerai, ya. Bukan. Sudah sepatan. Ya, udah. Kita punya cincin kawin. Buat formalitas saja. Tapi, gak sih pernah. Itu contoh. Minimalkan bagasi kehidupan kamu. Ini belum bagasi fisik. Belum bagasi mental. Jadi, kemana-mana sampai minimalis. Biasanya gak pakai rompik. Kayak saja, gitu. Oke. Kemudian, jadi baca sendirian. Mensana. Hercoporosano. Ini mengingatkan saja. Zaman-zaman kecil kita ada jari-jari begitu-begitu dari Yus Juvenalis. Yang baca dua. Oke. Kemudian lanjut. Begin. Nah, kita mau praktek sama-sama. Kalau yang hitam-hitam misalnya, kita praktek sama-sama aja. Kita praktek dulu beberapa teknik. Sekarang, teknik meditasi kenyataian yang namanya body scan. Atau scan tubuh. Peminggai tubuh. Ambil nafas. Panjang. Tiga kali ya. Mulai. Begin. Keluarkan. Langan-lang. Dua kali. Out. Tiga kali. Out. Sikap mental yang perlu adalah senyum. Kita senyum itu tiga. Tiga jari senyum. Yang pertama, mulutnya senyum tipis. Tipis aja. Merp aja. Kemudian, mata kita itu senyum. Senyum mulut, senyum mata. Matanya dipinjinkan. Yang lebih santai. Kemudian senyum hati. Artinya, batinya tersenyum. Semelek. Tergawa. Santai. Enjoy. Kita mulai men-scamp. Atau seperti mesin fotokopi. Bulat balik ya. Kita mulai dari atas. Dari kubun-kubun kita. Kita perhatikan ujung rambut. Ujung kepala kita. Perhatikan darah sekitar situ. Bilang dalam hati. Relax. Atau santai. Berulang-ulang santai. Kemudian turun ke gaji. Ke jidat kita. Biasanya di situ tegang. Kita sampaikan. Bilang santai. Kita senang keringan. Kita angkat alis kita. Angkat alis. Angkat. Kuat-kuat. Jatuhkan. Tiga kali. Angkat alis. Jatuhkan. Angkat alis. Jatuhkan. Kita sekarang kerungkan. Keringinkan dahi kita. Keringinkan. Kuat. Diperas. Lepas. Peras dahi. Lepas. Peras lagi. Lepas. Santai. Turun ke mata. Mata kita peras. Peras mata. Lepas. Peras lagi. Lepas. Peras. Lepas. Oke. Sekarang turun ke pipi. Bimbing kita. Kita scan. Santai. Kemudian kita kembungkan. Kebungkan. Yang kuat. Lepas. Ya. Kebungkan. Keluar kala. Tiga kali. Keluar kala. Turun ke rahap. Rahap kita. Kita mangat. Kita buka kulit kita. Rahap kita. Up. Jatuhkan. Tutup lagi. Jatuhkan. Tutup. Yang kuat. Up. Oke. Senang. Rahap. Sudah. Kemudian kita ke leher. Sampaikan leher kita. Kita geleng ke kiri. Tarik ke kiri. Stres ke kiri. Kembali ke tengah. Tekanan. Kembali ke tengah. Kedepan. Tundungan. Kembali ke tengah. Ke belakang. Mendungan. Satu. Kembali ke tengah. Nah begitu. Anda boleh mengulang-ulang. Nanti praktek sendiri. Dua kali. Tiga kali putra. Silahkan. Kemudian ke dada. Turun lagi. Dari atas ke bawah. Kita scan dada kita. Anda tarik nafas. Panjang. Penuhi dada Anda. Nungi dan udara sampai menggepung. Paru-parunya. Luarkan. Tempungan. Luar. Sampai tegang. Tahan sebentar. Tuhan lagi. Tempungan. Luarkan. Tetap smile ya. Smile mulut. Smile mata. Smile hati. Kemudian perut. Tempungan perut. Ini. Napas perut. Tempung. Luarkan. Ada napas jadah. Napas perut. Napas perut lagi. Perutnya tempung. Luarkan lagi. Saya lagi. Oke. Kemudian ke bawah lagi. Paham. Paham. Anda. Anda lihat. Anda angkat kaki kiri. biar yang terlalu panas. Bahaya. Persentuan dengan korsi. Angkat kaki kanan. Sampaikan. Turun ke lutut. Anda goyang-goyang lutut Anda. Goyang-goyang. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Lutut. Ya. Boleh diangkat. Juga boleh. Yang serang biasa saja. Garangannya bebas. Santai. Yang penting. Santai. Kemudian ke betis. Kalau ada yang tegang-tegang. Anda. Habisnya. Tekang-tegang kaki itu. Sampai dengan kaki. Ke pergelangan kaki. Anda putar-puter pergelangan kaki Anda. Supaya santai. Boleh akal-akal. Turunkan. Kemudian ke ujung kaki Anda remas. Kaki Anda. Jari Anda remas. Kuat-kuat. Remas. Lepaskan. Tiga kali. Remas. Lepas. Remas. Lepas. Oke. Bila santai. Relax. To the max. Sudah dari atas ke bawah. Sekarang dari bawah ke atas. Dari kaki kita ke betis belakang. Ulang lagi. Sampaikan betisnya. Ke pahal. Akat-akat. Geser-geser. Santai. Kemudian ke pinggang belakang. Ke punggung. Ke punggung. Anda boleh tegakkan pada. Tegakkan. Jangan terus sadar. Terus kemudian jantungan lagi. Lagi sekali. Tegakkan. Turun lagi. Tegakkan lagi. Jadi punggungnya. Sampai lagi. Lumayan. Pinggangnya mau jemput lintir ke kiri. Lintir ke kiri dulu sedikit. Oke. Tekanan. Stress tekanan. Balik lagi. Kita lebih santai. Kemudian ke punggung. Mau ngelulep-ngelulep dikit boleh. Geser-geser punggung ya. Kemudian ke kuda. Nah kuda belakang. Sekarang kudanya di atas. Akar kuda. Kuat-kuat sampai tegak. Satukan. Drop. Dua kali. Drop. Tiga kali. Up. Bunda up. Turun. Up. Lumayan. Yang ketinggalan tadi belum. Lengan Anda. Ya. Siput. Lengan Anda. Anda akan gerak-gerakkan. Kemudian pergelangan tangan digerak-gerakkan. Lengan. Siput ya. Siput dan pergelangan tangan diputer-puter. Kedua. Dua tangan ya. Kemudian jari-jari Anda. Anda remas. Wak-wak. Pucat remas. Cameras jeruk. Terus. Lepaskan. Tiga kali. Hmm. Remas. Lepas. Remas. Lepas. Bum. Lumayan ya. Kemudian kembali ke punggung tadi. Ke leher belakang ya. Dicek. Kalau masih beker-beker. Anda goyang-goyang gigit. Kanan, kiri, muka belakang lehernya. Bukan. Sampai. Anda kembali ke belakang kepala. Anda kembali ke atas lagi. Anda bila dalam hati. Relax. To the max. Sampai. 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 Enjoy. Ada scan lagi. Dari atas ke bawah. Satu-satu. Dicek-cek lagi. Mana yang masih tegang. Anda sampaikan. Kalau kerasa pegel. Anda goyang-goyang gigit. Kalau kerasa gartol. Anda garuk perlahan. Gartol-gartol di garuk boleh perlahan-perlahan. Viziknya santai. Jangan berusaha memusatkan perhatian pada apapun. Jangan ngeres. Jangan berusaha konsentrasi. Fokus. Jangan. Tugasnya ini untuk P1 penyataian. Relax. Sympatik santai. Santai itu gak ngapa-ngapain. Smile. Mulut. Mata. Hati. Ambil nafas panjang. In. Oh. Kali kedua. In. Oh. Oh. In. Oh. Tetap santai. Buka mata pelahan-lahan. Smile. Jangan napa-ngapain. Enjoy dulu. Jangan sibuk. Jangan main hp. Jangan kira-kira paham. Santai. Kita lanjutkan. Body scan ini dengan meditasi. Yaitu mental scan. Meditasi ini saya sebut sebagai meditasi langit. Bodynya sudah santai. Sekarang lanjutkan kita menyampaikan mind atau batin kita. Silahkan pejamkan mata lagi. Meditasi langit. Bayangkan Anda itu seperti langit. Menjadi langit. Langit siang hari saya dulu. Langit siang yang luas. Kosok. Melokok. Halpa. Tidak ada apa-apa di sana. Jangan pikir apapun. Jangan berusaha mengusir pikiran juga. Karena pikiran muncul dan berlaru. Biarkan saja. Tugas Anda di sini saat ini hanya membiarkan. Let it go. Let it be. Apapun yang terjadi. Anda sekarang bayangkan ada awan putih lewat di bawah Anda. Anda kan langit. Langit ada awan lewat. Awan putih lewat. Anda cukup tahu. Monggo. Silahkan. Awan putih lewat. Biarkan saja. Awan putih berhenti. Diam lama di situ. Yau berhenti. Luwai. Biarkan. Berapa detik awan putih pergi. Yau biarkan saja. Kemudian visualisasikan. Bayangkan lagi. Sekarang awan hitam yang datang. Mari silahkan tolong kita. Seperti langit. Membiarkan apapun yang datang dan berpici. Bawahnya atau di hadapannya. Awan hitam. Tiba-tiba keluar petirnya. Cedih. Bayangkan. Ya tak apa. Langit tidak tergoyang. Langit tidak terakhir. Ya biasa saja. Ya begitu saja. Tiba-tiba turun bujan. Langit membiarkan bujan. Tidak musir bujan. Tidak meka bujan. Bujan berhenti. Yau biar. Kemudian awan hujan itu. Mereka menduk itu berlalu lagi. Ya biarkan. Datang tidak diudar. Pergi tidak diudar. Langit berdasarnya cuma membiarkan saja. Let it go. Let it be. Biarkan pergi. Biarkan datang. Biarkan datang. Kemudian matahari terbenam di Cangkawang. Anda jadi langit senja. Warna-nya, poranya. Atau pengumuman. Cukup biarkan saja matahari terbenam. Tidak usah dinilai. Jelek. Atau buru. Indah. Atau buru. Jelek. Biar saja. Apa? Jangan dikomentari. Santai saja. Jangan dipimpin. Langit berubah jadi malam. Bulan muncul. Yau ben. Di tanah tampak. Ya silahkan. Banyak pintar. Sedikit pintar. Orang masalah. Anda bayangkan seperti Langit malam. Penuh pintar. Ada awan. Nggak ada awan. Nggak ada masalah. No problem. It doesn't matter. All is well. Saya cuma langit. Kemudian malam berlalu. Berganti pagi. Langit. Ya welcome saja. Matahari terbit lagi. Silahkan terbit. Langit tidak gembira. Langit tidak bersedih. Ya biasa saja. Ya begitu saja. Mulai terang lagi. Panas terik lagi. Matahari bersinar. Penyitari saya. Menyerani langit. Ya kebidu saya. Tidak saya pipirin. Bukan urusan saya. Matahari punya tugasnya sendiri. Saya langit. Tugasnya cuma. Let it go. Let it be. Tetap senyum saja. Senyum mulut. Senyum mata. Senyum hati. Bayangkan seperti langit lagi yang kosong. Membiarkan datang. Pergi. Berlalu. Kadang-kadang pelabunan datang. Ya nggak apa-apa. Ngalamun-ngalamun dikit. Ya ben. Tidak usah berhenti melakun. Tidak usah berusaha mengikuti langunan juga. Sempenting. Membiarkan saja. Pikiran. Hilang sama pikiran. Pikiranmu. Pikiranku. Kamu boleh apapun. Apapun yang kau lakukan. Aku akan tetap. Ya ben. Mau ngalamun dikit. Mau pikiran-pikiran jelek dikit. Ya ben. Pikiran positif muncul. Ya biari. Nanti juga berlaku. Ya biari. Neutral saja. Worry-worry. Ya ben. Semangat. Ya ben. Saya adalah langit yang membiarkan apapun yang muncul padaku. Terjadi padaku. Berlangsung padaku. Dan berlaku dariku. Ya silahkan. Ya berhimpu saja. Sampai nafas panjang. Keluar. Tiga kali. Don't forget to smile. Kalau mati bilang. Let it go. Let it be. Biarkan. Biarlah. Yopeng. Yopeng. Nangguan pikirin. Silahkan. Monggo. Mari. Buka mata perlahan-lahan Jangan bergerak, santai dulu, nikmati dulu kira-kira 30 detik Sekarang lho anda sampai seperti ini Sipu terus, ngobrol terus, pikir terus Ngomong lebih enak, lebih nyaman, lebih bunga, di awet-awet Oke Aku suka Sadu Sadu Tepuk tangan Oke Kita lanjut latihan ya Saya akan mengajarkan ini latihan fisik Bagaimana kalau kita ini badannya lagi gak enak, lagi sakit ya Anda mau gak Anda itu menjadi jarak sakit? Kalau sakit pun cepat sembuh Mau kan? Nah, caranya macam-macam Olahraga itu yang terbaik, salah satunya Hidup balance Ada satu teknik yang mau saya sharing kepada anda Ini dari paman saya, orang berga Saya gak kenal tadi Namanya Bowie Hof Ini mengajarkan, menemukan dan mengajarkan teknik pernafasan Ya, apa hasilnya? Hasilnya, beliau ini keliling dunia Bikin seminar-seminar, workshop, partian semacam ini gitu ya Kalau ikut training beliau itu bayarnya 1.500 dolar Sekitar 20 juta Bisa pakai Antonio Tapi 2 jam gitu ya Nah, kalau ikut anda kan gratis gitu ya Asik ya Ya ini, tapi ilmunya saya tularkan pada anda Ya, anda bisa lihat website-nya, anda bisa lihat Youtube Klik aja BIMOFF gitu Nah, beliau ini adalah pemegang 23 rekor dunia Menjadi manusia yang sangat kuat Tahan dini Judukannya The Iceman Ya, ada Aquaman, ini adalah Iceman Ya, bukan tukang es ya, tapi manusia es Ya, nah beliau kuat menahan dini Seperti di bawah itu, kirinya di dalam aquarium Diceluk es batu, tahan 2 jam disitu Dan tidak mengalami hipotermia Hipotermia itu badan jadi dingin Jika hanya membeku, bisa mati Ya, bahaya sekali Ini penyakitnya, orang kalau naik gunung Naik gunung apa ya, tinggi Bersalju, on Everest gitu ya Anda naik gunung pasti hati-hati Bisa hipotermia Fisik mungkin kuat, tapi kalau gak kuat tahan dikit Wow, bisa beku, terus kelompok, mati Ya, kemudian beliau menerang dunia juga Penyelam di salju Penyelam di salju, berenang 51 meter atau beberapa gitu Muncul lagi di lombang berikutnya Tapi waktu itu hampir gagal Karena beberapa meter terakhir Bola matanya itu membeku Sehingga dia itu nyari sebutan Dan dia itu gelap depan gini Mencari lombangnya mana Tidak ada, tidak ragu semuanya Itu ditolong, ditarik sama penyelam Badannya kuat dingin Tapi koronia matanya Gak tahan dingin Membeku sudah Hati-hati ya Suhunya minus 20, 30 gajat Celsius Refri, grangtor kita Oh bukan Fritz-fritz-fritz ya Kulkas kita Fritz-fritz kita Fritz-fritz kita itu suhunya minus 15 Nah kalau di salju itu bisa minus 30 Minus 40 Hati-hati ya Jadi bisa Melatih koronia susah Ini bahaya Gak usah dipiru Beliau ini bahkan bisa naik ke gunung di Malaya Mount Everest Itu telanjang Baju begitu Cuma pakai cawat Pakai sandal Sandalnya bukan satu ya Itu sandal biasa Terus kemudian pakai Ya itu Cawat saja Gantolan gitu lah ya Gantolannya Inggrisnya itu Buat naik-naik gunung gitu ya Nah, anda tahu kan Naik gunung diriakannya Gak selamat ya Jadi naik ke Mount Everest Saya saja gak tahan Saya baru sampai kakinya aja tuh Sungguhnya sudah Wow, sudah minus 10 derajat Sampai kaki mana fresh saja Moren lagi gak? Wah Saya harus aklimatisasi satu bulan Supaya bisa naik I have no time Dan punya waktu Jadi saya turun lagi Dari kaki bukit yang fresh Di Kanada saya rekor Pernah sungguh minus 30 derajat Waktu ini ngomongin anak saya kena cancer Saya kesana Wah Kedigilan 30 derajat Minus Hebat ya Kulkas saja cuma ke 15 minus Ini 30 minus Nah di yang fresh itu lebih gila lagi Bisa minus 50 Dan di yang ini naik Selama berjam-jam-jam-jam Kelanjang seperti itu Ini manusia gila Gila kayak gitu ya Gila fisiknya maksudnya Gila lagi juga nih Gila lagi juga nih Bisa hebat seperti ini Kemudian berarti Kamu kan cuma tahan dingin Kami panas tahan gak? Gila Dicoba Beliau tarik mana kor? 42,195 km Di gurun pasir di Afrika Selatan Tari begitu Telanjang Dada lagi Begitu ya Dan tidak minum Tidak disiram Air setetes pun Di gurun pasir Suhunya itu 60 derajat celcius Wah sudah kayak udah ngepus begitu Yang penting Tahan Dan masih hidup Sehat Wah banyak rekor-rekor Dunia macem-macem yang Dengan panas Wimpof Tepuk tangan dulu Bapak Wimpof Nah Mau gak anda belajar teknik Napasnya Wimpof Rasanya cuma nafas Dalam waktu 2-3 menit saja Saya latihan diri setiap hari Bapak Ibu Tapi belum sesakti beliau Tapi minimal saya tahan dingin Tahan panas Tahan berdiri Tahan duduk Dan lebih jarang sakit Ya Mau udah belajar nih Oke Masih Ya Caranya gimana nih Caranya begini Ada Belunjuk Dua tahap aja sebetulnya Tahap pertama Teori dulu ya Nanti kita perhatikan bareng-bareng Tahap pertama Kita tentu Tarik nampas kuat-kuat Gitu Menuhi Coba Nah Nah Namanya tuh Fully in Ya Masuk pake full So full-fullnya Ya Terus Keluarkan Keluarkannya biasa Jangan fully out Out biasa Jangan sampai habis Kenapa Tujuannya 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 Anda tuh Melatih paru-paru Anda tuh Stress Penuh Terus Paru-paru Paru-paru Lebar Pelebar Ya Keluarnya biasa aja Ya kan Kalau paru-paru Paru-paru Lebar Kuat ototnya Ya nanti Segeri alam pas kita Nårnya kuat Gitu Ya Keluarnya pakai mulut Luar biasa Kalau pernah kuat ya, kayak gini ya Pokoknya pelan Biasa kan, kalau pernah gak sampai dikeluarkan Habis-habisah tidak kan Kalau orang malah mengos-mengos gitu Perkannya gak kuat nanti, tapi ngambilnya Menjawab Gitu ya, kayak gitu In full out nya biasa Itu tahap pertama, kita lakukan selama 1 menit Gak usah buru-buru Sampai aja biasa Tapi yang penting Full in out Full in out Nanti abang-abang 1 menit kira-kira Atau 20-30 kali in out Tahap pertama selesai Nah, tahap kedua langsung mulai Tahap kedua adalah Ketika kita sudah in out Nah, anda tahan Tahan lapas Gak usah berlapas Kan masih ada Oxygen ya, masih ada udara disini ya Gak usah berlapas Tapi masih ada, tahan Selama mungkin Semampu mungkin, selama mungkin Bukan selama-lamanya, kalau selama-lamanya ada mati ya semua Ya, selama mungkin keluargan Keluargan gini Tahan Kalau keluar pelan-pelan gak apa-apa, tapi jangan masuk Selama mungkin Ada yang tahan 30 detik 1 menit 2 menit Kalau teman saya bisa tahan 4 menit Kalau saya tahan paling-paling 1 menit 20 detik Ya, papa Bukan lomba ya, tapi dia pernah beda-beda Tujuannya apa? Tujuannya kata beliau Ini membuat badan kita itu Darah kita itu Menjadi lebih alkali Lebih basah Lebih basah Ini asem Kita minuman datuk Minuman alkali water Dan segala gitu ya Nah ini Boleh pakai itu bagus Konsernya bagus Nah ini kami alkali darah Tapi kita dengan cara Nahan napas Selama mungkin Kok gimana? Yaudah Kok ada tarif Tarif lagi Biasa lagi Ya, selesai Satu ronde Nah, lakukan ini minimal 3 ronde Ronde keduanya adalah Pulling in lagi Nah, kemudian dia bukan Nah, anda kan melihat magic Ronde kedua Anda tahan Tadi anda mungkin tahan Cuma 45 detik Kira-kira Nanti anda lebih lama lagi Oh, kuat 1 menit Selesai Ronde ketiga Biasa kan Tahan lagi Kuat 1 menit setengah Wah Tangan anda menahan napas Pun meningkat secara Instant Oke Kalau anda lakukan ini Mau Ronde ke 45 Ya silahkan Silahkan Tapi ya Dua ronde Tiga ronde lah Dua ronde Oke, bagus Ya, tiga kali Nah, lakukan Pagi, siang Kapanpun Setiap hari Tidak bisa Atau kehidupan sehari-hari Sambil informal Boleh gak? Boleh Sambil santai begitu Kadang-kadang saya nampas bimpo Nampas saya nampas bimpo Sampai sekarang jadi kebiasaan Saya itu kalau bernapas Rata-rata panjang Nampas saya beda dengan napas Orang biasa Orang-orang biasa Begituan Nampas saya itu panjang Terus sering saya tahan Baru saya keluar Saya itu kebiasaan Saya gak pikirkan begitu Kadang-kadang saya ngomong ini Saya gendang napas Nanti gerak sendiri Nanti Ya, tapi ada ketara kan Nampas yang biasa Nah, itulah Sudah jadi spontan Tapi saya rasakan Saya jauh lebih sehat Setelah saya nampasnya begitu Nampas panjang Luar biasa Berhenti lama Nampas lagi Nah, gitu Atau setel sendiri Pola masing-masing Itu yang bisa saya Siarik pada anda Ya Oke, kita latihan dulu ya Kalau ngomong gampang Sekarang menariknya gimana Biar rasa ya Oke Tapi yang tulus ya Yang tulus Masih tahan Tahan lagi Wah, semuanya sampai Semutan sampai Grindingan gitu ya Sampai gak enak Keblek-keblek Nampas akan tahan Gitu ya Mau muntah Nampas akan nanti Oke Santai Oke Bulit merep Bulit melek Bulit merep Bulit melek Santai ya Oke Lantian kita mulai Satu, dua, tiga Fully in Out Out Biasa Uli in Out In Atur kecepatan sendiri Gak pernah beda-beda Lanjutkan terus In Panjang Dan kuat Sampai paru-paranya terbuka Pertama Kita hidup Scrap Keluarkan In Keluarkan Jangan sampai habis keluarnya In lagi Lanjutkan terus Ini membuat kita tahan Dingin dan tahan panas Gak perlu pakai jaket Kalau naik ke gunung sumbing Naik ke kopai yang kecil Terus lanjutkan lagi Fully in Fully in In lagi Otom anda biar Besar baru-barunya Kapasitas oksigenya meningkat Seperti pernah Fully in Fully in Fully in Sampai agak keringatan Kalau belum keringatan Belum serius tuh Paru-parunya belum kembang Ini stretching paru-paru Perutnya itu berkembang Sudah bagus Fully nafas perut juga Padahal mulai anget ya In Oke Siap Masuk ke babak kedua Ambil nafas panjang Keluarkan Berhenti Tahan Merem saja Merem Menjadi basah Menjadi tidak terlalu asal 50 beberapa detik Sokor 1 menit Sokor bisa 1,5 menit Kira-kira Terus tahan Bagi yang sudah tidak tahan Lanjutkan ke babak kedua Lanjutkan ke babak kedua Lanjutkan ke babak kedua Keluarkan Jangan penuh Jangan penuh Jangan nafas Sampai Lanjutkan terus Bapak kedua Bahaya Berhenti Lanjutkan ke babak kedua Tahan nafas Lanjutkan tahan sekuat-kuatnya Selama mungkin Anda lihat Tadi cuma 30 detik yang tahan Sekarang tahan 45 detik kira-kira Pasti lebih lama Tahan nafasnya Kalau berkunang-kunang gimana? Gak apa-apa Ini tahap awal Anda pasti berkunang-kunang tinggi Kira-kira Berkunang-kunang Lanjut lagi Semangat ya Terus Siapa yang sudah Ronde ketiga? Oke gak apa-apa Dada mulai Ronde ketiga Nampasnya berarti masih pendek Gak apa-apa Nanti Anda rasakan Makin lama Makin tahan Nampas Panjang Terus Pull in Out Pull in Out Sampai dandanya bergembar Perutnya ikut membusuk juga Dada membusuk Perutnya mengebuk Jutaan orang sudah memperhatikan teori ini Dan latihan ini Banyak dapat manfaatnya Sekarang gratis di depan Anda Latihan sederhana ini saja Setiap saat Sesering mungkin Nampas panjang Keluarkan Tahan 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 Betul-betul gak tahan Nampas lagi Masuk Masuk ronde ketiga Angkat tangan Siapa yang suka masuk ronde ketiga Wow Baru sedikit ya Sampai ronde ketiga ya Wah Masih tahan ronde kedua Anda hebat banget ya Lanjutkan Nus Boleh melet Boleh merem Boleh lihat ke atas Pikirannya santai aja Semakin santai Semakin Anda bisa Mampu tahan nafas Kita menjadi Habis energi Putus nafas Gara-gara Banyak pikir Jangan banyak bergerak Geraknya cukup Dada dan Proc saja Tahan Ayo semangat Tahan Bila lama lagi Sampai keringat Keringat dingin Memual-mual Ketak-ketak Gak apa-apa Demi kesehatan Demi stamina Endurance Jaya tahan Tahan dingin Nanti akan main gunung Atau di daerah dingin Atau pas mandi air dingin Wah Mandi air dingin itu sehat Ya Kami gak tahan Nah Pakai nafas seperti ini Pas mandi air dingin Woy Enak bisa tahan Karena badannya hangat Ya Lanjut Siapa yang sudah Mulai rada tiga Sudah masuk rada tiga Siapa yang masih rada dua Tahan ya Ada loh ya Ibu-ibu Tahan satu orang Dan ada kedua Wah ini jadi penyelam cocok ya Kalau penyelam profesional Bisa tahan nafas Sampai lima menit Kalau yang di daerah Launca perdalaman Di daerah Kalimantan Timur Di penadu Itu bisa tahan Sampai Sebelas menit Dua belas menit Dulu ada Tapi saya tidak menyarankan itu Ya Itu ekstrim ya Ini cukup Kira-kira Satu menit Dua menit Tahan nafas Sudah hebat banget Makin lama Badat Tuh darah kita Menjadi makin basah Makin alkali Lanjutkan terus Kalau sudah selesai Tiga ronde Sampai tunggu yang lain Anda bisa Meditasi Body scan Atau Meditasi langit Tetap santai Dan kemana-mana Sudut santai Lanjutkan meditasinya Belajar diem Membiarkan Segelas sesuatu Let it go Let it be Masih lanjut Bint Hof lagi Yang sudah selesai Tiga ronde Angkat tangan Sudah selesai Lumayan Sparrow Sudah selesai ya Lanjut Meditasi Langit Atau Meditasi Body scan Atau Bint Hof Ringan-ringan Boleh Nafas Panjang Keluarkan Tahan nafas 20 detik 10 detik Tahan nafas Seperti itu Untuk Pulling down Full gear Tahan nafas Tahan nafas 10 detik Oke Buka mata Nanti lanjut lagi Di rumah Kasih temukan Ada pertanyaan? So far So good Ada pertanyaan silahkan Mengenai semua materi Dari pagi Sampai sekarang Semarang Supi Ya Silahkan Jadi Yang Tahan nafas